Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita menghadapi ayat-ayat yang sukar di mengerti? Soalnya ada banyak ajaran yang aneh-aneh dan dasar Alkitabnya dari ayat-ayat yang sukar itu. Ya, memang ada banyak ajaran yang aneh-aneh itu mendasarkan dasarnya itu pada ayat-ayat yang sukar. Mengapa saudara? Karena kalau ayat-ayat yang gampang kan kebanyakan kita sudah tahu. Jadi, begitu mereka mau belok dari ayat yang mudah kita pahami, ya penyiasatannya kan gampang terbaca. Itulah sebabnya mayoritas aliran yang aneh-aneh itu biasanya bikin dasar Alkitabnya itu dari ayat-ayat yang sukar. Sehingga orang awam atau kita yang tidak terlalu paham itu bisa dengan mudahnya ditarik untuk percaya kepada paham atau ajaran itu ya. Nah, bahwa di Alkitab itu ada ajaran yang sukar itu memang diakui sendiri oleh Alkitab ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, itu dikatakan begini. Anggaplah kesabaran Tuhan kita semai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan padanya. Lalu ayat 16-nya, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila dia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini justru kalau ada aliran-aliran sesat, aliran yang aneh-aneh, yang membuat ajaran aneh-aneh dengan pakai ayat-ayat yang sukar, itu ada dasar Alkitabnya. Itu memang sudah dinubuatkan demikian. Nah, jadi disini bagaimana caranya kita menghadapi ya ayat-ayat yang sukar ini? Kita tidak mengerti ayatnya, artinya, maknanya, dan sebagainya. Satu prinsip adalah begini. Bahwa kalau ada ayat-ayat yang sukar seperti itu, cobalah atau berusahalah memahami ayat itu. Kita mungkin tidak tahu arti ayat itu apa. Tapi kita coba memahaminya dengan mempergunakan ayat-ayat mudah yang kita ketahui, yang menjelaskan atau berkaitan dengan topik itu. Saya kasih contoh misalnya ya, orang saksi Yehova. Orang saksi Yehova itu kan percaya bahwa surga itu hanya akan muat 144.000 orang. Surga itu hanya muat 144 orang berdasarkan Wahyu Pasal yang ke-7. Wahyu Pasal 7 ayat yang ke-4. Lalu, Wahyu 7 ayat ke-4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu 144.000 yang telah dimetraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, dari ayat ini, orang saksi Yehova lalu berkata, nah, yang masuk surga itu cuma 144.000 orang. Nah, ini kan acaranya agak aneh bagi kita ya. Kok yang masuk surga cuma 144.000 orang? Nah, kalau begitu, menghadapi ayat yang sukar ini kita tidak tahu artinya apa ayat itu, Wahyu 7 ayat ke-4. Tapi pikirkan ayat-ayat yang mudah. Ayat-ayat yang mudah ditahan. Misalnya, Yonis 3 ayat 16. Yonis 3 ayat 16 mengatakan bahwa, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa mengingatkan oleh hidup yang kekal. Nah, hidup kekal ini kan juga menunjuk pada surga. Nah, masakan dari zaman dulu sampai sekarang itu, yang percaya Yesus itu dan hidup kekal itu, kok cuma 144.000 orang? Nah, rasanya tafsiran ini keliru. Nah, jadi kita bisa paham itu. Dari ayat yang mudah. Atau kita misalnya melihat Wahyu. Tadi mereka bilang Wahyu 7 ayat 4. Kita bisa lihat Wahyu 7 ayat 9. Nah, disini kan kita lebih mudahin ayat dipahami. Tapi ayat yang mudah ini menunjukkan bahwa ada kumpulan orang besar yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Nah, ayat ini mengatakan begitu. Nah, kok itu kan cuma bilang 144.000 saja. Nah, kalau begitu kita paham. Wah, ini ayat sukar. Kita tidak tahu ayatnya itu arti apa. Tapi dari ayat-ayat yang mudah, kita jadi mengerti bahwa rasanya tidak dibenarkan. Bertentangan dengan ayat-ayat yang mudah dimengerti. Kalau mengatakan bahwa yang masuk surga cuma 144.000 orang. Atau juga ya, kita misalnya melihat ayat Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat 5 mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya memiliki bumi? Nah, ini lagi-lagi orang saksi Yofa menafsirkan memiliki bumi ini artinya adalah bahwa bumi ini akan... Tadi kan mereka kan cuma percaya surganya hanya muat 144.000 orang. Nah, terus mereka yang tidak masuk surga kemana? Nah, mereka akan memiliki bumi. Bumi ini akan diubah Tuhan menjadi bumi yang baru. Firdaus di bumi. Maka orang-orang yang tidak masuk surga itu, ya mereka hidup di dalam firdaus di bumi. Bumi yang telah dibaharui. Nah, jadi ini dikatakan mereka akan memiliki bumi. Ini ayatnya apa artinya? Mereka akan memiliki bumi? Kita kan tidak mudah untuk kita paham. Tapi kita juga bisa ingat, ya. Kita juga bisa ingat bahwa kalau kita baca di dalam ayat-ayat Alkitab. Misalnya dalam 2 Petrus 3 ayat 10-12. 2 Petrus 3 ayat yang ke 10-12 bunyinya begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dasar dan unsur-unsur dunia akan hangus. Dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat ini mudah dimengerti. Ayat ini menjelaskan bahwa nanti pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali, segala sesuatu termasuk bumi akan dihancurkan. Nah bagaimana mereka memikirkan ayat itu kok ada dunia yang baru? Nah disini kita bisa lihat ayatnya sukar, kita bisa ditolong melalui ayat-ayat yang mudah. Atau juga ada orang-orang yang pakai ayat yang sukar, 1 Petrus 3 ayat 19-20, juga 1 Petrus 4 ayat 6 tentang injil diberitakan pada orang mati. Jadi akhirnya lalu memunculkan ajaran yaitu memberitakan injil kepada orang mati. Oleh yang seperti orang-orang seperti Adria Samudera, juga Yohakim Huang, mereka mengajarkan bagaimana menginjili orang mati, orang yang sudah mati. Nah ini ayatnya sukar, 1 Petrus 3 ayat 19-20 ini, dan 1 Petrus 4 ayat 6, itu ayat yang sukar. Tapi kita bisa paham, lihat ayat yang mudah, cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Kalau cerita tentang orang kaya dan Lazarus, begitu mati, satu masuk surga, Lazarusnya masuk surga, orang kayanya masuk neraka, dan sudah tidak ada kesempatan kedua lagi. Nah bagaimana mungkin ada kesempatan kedua? Kita baca Mas Morpasta 8 ayat 12, misalnya, di sana dikatakan, dapatkah kasih mau diberitakan di dalam kubur? Tidak. Berarti kasih Tuhan tidak lagi diberitakan di dalam kubur. Kalau begitu, second chance atau kesempatan kedua, itu sudah tidak ada. Kalau begitu, tafsirat tentang 1 Petrus 3 ayat 19-20, 1 Petrus 4 ayat 6, kita tidak mengerti artinya. Tapi kita tahu bahwa itu kalau ditafsirkan menginjili orang mati, itu pertentangan yang ayat-ayat yang mudah. Jadi di sini, untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat atau aliran-aliran sesat yang menggunakan ayat-ayat sukar, caranya gampang saja. Yaitu, dikantar dengan ayat-ayat yang mudah. Ya, itu prinsipnya.